Oknum TNI diduga tipu ibu-ibu disumut 4 miliar rupiah, janji loloskan anaknya masuk Akpol dan TNI. Lestiana barus menjadi korban dugaan penipuan modus masuk Taruna Akademi Kepolisian, Akpol, dan calon perwira TNI prajurit karir oleh Oknum TNI. Total kerugian Lestiana mencapai 4 miliar rupiah dengan rincian 3 miliar rupiah untuk satu orang anaknya daftar menjadi calon Taruna Akademi Kepolisian, Akpol, dan 1 miliar rupiah untuk dua anaknya daftar calon perwira TNI prajurit karir. Adapun tiga orang yang akan didaftarkannya ke Taruna Akpol dan perwira TNI prajurit karir adalah ketiga anaknya sendiri. Lestina mengungkapkan terduga pelaku yang menipunya ialah diduga personel TNI dari kodam ibu kit barisan bernama Praka Rasidin Lembeng. Namun demikian, yang memperkenalkan Lestina dengan Praka Rasidin Lembeng seorang perempuan bernama Juliana Purba disebut-sebut istri perwira pertama di Polda Sumut dan diduga bertugas di Polres Karo. Tapi yang menjembatani saya ke TNI ada perempuan ini namanya Juliana Purba, dia yang mengenalkan saya dengan Rasidin Lembeng ini, dan dia yang mengatakan sama saya bahwa anaknya lulus masuk Akpol melalui jalur sisipan, kata Lestiana Purba, diwawancarai di Polda Sumut, Selasa, 25 Juni 2024. Lestina membeberkan awal mula dugaan penipuan modus lulus menjadi Taruna Akademi Kepolisian, Akpol, dan perwira TNI prajurit karir bermula pada 2023 lalu. Tapi belakangan anak Lestina dinyatakan gugur sementara anak Juliana Purba disebut-sebut lulus melalui jalur sisipan. Lestina menyebutkan pada 3 Oktober terjadi percakapan antara Lestina dan Juliana. Saat itu Lestina menanyakan soal kelulusan anak Juliana dan keberadaannya. Di sini disebut Juliana mengatakan sedang di Magelang, Jawa Tengah mengantarkan anaknya yang lulus Taruna Akpol jalur sisipan melalui seseorang. Mendengar pernyataan Juliana, Lestina meminta tolong kepada Juliana kalau ada kuota sisipan supaya anaknya juga diluluskan. Pada 5 Oktober 2023, terjadi percakapan lagi antara Lestina dan Juliana melalui telepon. Juliana bilang ada kuota daftar masuk Taruna Akpol melalui jalur sisipan. Saat ditanya berapa biaya yang dikeluarkan, Juliana disebut menyebut uang sebesar 3 miliar rupiah. Bahkan disebutkan Juliana mendesak Lestina supaya langsung menyiapkan uang sebesar 3 miliar rupiah dan terbang ke Magelang. Karena cuma punya uang 500 juta rupiah, Juliana disebut meminta 50% dari 3 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah sebagai uang muka. Bahkan korban dijanjikan jika anaknya tidak lulus uangnya 100% kembali.